Insya Allah Bapak Ibu, kita menuju ke Roteng atau tempat dari Raja Daudit Bapak Ia Nah ini dia, tempat dari depan Dari dalamnya seperti ini Dan semua bangunan di sini Batu, 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 batu Ini datang ke Kemartem Oh iya Bapak Ibu, tadi ada yang bertanya Saya baca sekilas Karena kita, mohon maaf ya Bapak Ibu ya Selama kita dalam perjalanan Tidak bisa membalas Whatsapp satu persatu Terkadang banyak, bukan, bukan Masaannya masuk Bapak Ibu ya Bukan berarti dia nama dari situ orang yang sombong ya Saya mohon pengertiannya Bahwa perjalanan kami ini Gimana kita berusaha Untuk semaksimalkan mungkin Waktu yang ada Agar bisa Sampai Ke berbagai tempat ya Jadi Kita tidak bisa Kita tidak bisa Selalu ada Waktu untuk buka Waktu untuk buka Whatsapp Apalagi setelah kita keluar dari hotel Kita susah untuk mendapatkan Koneksi internet Kemarin saya sudah ada kuota Tapi Meskipun sudah bayar dan mahal-mahal Tapi tidak bisa Dengan Bebas dengan luasannya Buka Youtube Jadi tidak bisa Baca komentar ya Bapak Ibu ya Mungkin saya bisa Membalas satu atau dua Dari komentar Itu pun di saat Tersagi saya terbaca Saja Bapak Ibu ya Jadi saya mohon maaf ya Apabila Ada yang merasa Tidak Saya tidak merespon Dan lain sebagainya Nanti Akan saya balas Atau saya baca Kalau ada Waktu luang Ataupun Saya sudah sampai Di Airpod Karena Airpod itu kan sudah Sudah kita relax Untuk Airpod pulang ya Saat waktu kita pulang Baru saya bisa buka Gitu Bapak Ibu ya Di sininya saya Saya ingin memaksimalkan Tempat-tempat yang Saya videokan Tempat-tempat yang memang Sangat luar biasa Dan bersejarah ya Bapak Ibu ya Jadi di sini Dan Apabila ada yang bertanya Bu Diana Suaranya tidak ada Di suatu tempat itu Tidak semuanya Saya bisa bersuara Kadang bisik-bisik Ada yang mendengar Ada yang tidak Kita bisik-bisik Apalagi Hari ini Hari Sabat ya Hari Sabtu Jadi Orang Yahudi Tidak suka ada kamera Jadi ada beberapa tempat Yang saya harus pause Harus pause Gitu Dan Bisa mengambil Bisa mengambil Video Ataupun foto Tapi tidak boleh ada suara Gitu Kalau kita melanggar Satu grup kita kena Atau bahkan Handphone kita diambil Di sini orangnya Tertip-tertip Bapak Ibu ya Ini luar biasa Anda lihat Di Belakang saya ini Ini adalah Pohon saitun Ini pohon saitun Nah ada yang bertanya Gimana pohon saitun Bisa Sampai ratusan tahun Bahkan ribuan tahun Itu masih hidup Karena kalau di sini Bapak Ibu ya Akan ada pipa-pipa Seperti ini Air yang memang Disemprotkan langsung Mungkin juga dikasih vitamin Yang untuk tanaman Jadi Bisa langsung Disemprotkan langsung Dekat akar Karena Kalau Anda bisa lihat Di sini aja Pakai Lantai-lantai dari batu-batu Seperti itu Dan ini sungguh Bangunan-bangunan yang artistik Yang tidak Saya tidak pernah melihat di Indonesia Oh Bapak Ibu Anda lihat Saudaraku Nanti untuk yang Untuk pergi ke Israel Pak Ibu ya Tadi ada dua orang Yang akan pergi ke Israel Nanti saya akan Bicarakan Kepada Giva Dan juga Pihak tur ya Jangan khawatir Bapak Ibu ya Saya siap membantu Ada yang bertanya Berapa bu Biayanya pergi ke tur Ke Israel Dan beberapa Banyak tempat Yang suci Yang ada di Alkitab Alkitab Kemarin membayar 2.800 Dolar Kalau dirupiahkan Tergantung dari Nilai Tukarnya Bapak Ibu Bapak Ibu ya Kemarin 42.500.000 42.500.000 42.500.000 Karena itu juga sudah ada asuransinya Kita ini saja bergantian tempat Gantian tempat Gantian tempat Februari Februari Itu musim apa ya Musim dingin Soalnya ada orang Mau berangkat Bulan Februari Banyak Makanya nanti saya mau hubungin Fihak tur Ada juga yang mau berangkat Bulan November lagi Tahun depan Ada yang bulan Februari Tahun depan Tenang aja Tuhan memperkati Nanti Geva yang bawah Banyak-banyak Banyak Bapak Ibu ya Yang mau datang Ke Israel Bisa hubungi Dia nama Resi Jadi tepat ini Juga Semua agama Boleh masuk Mau agama apapun Kristen, Katolik Islam, Hindu, Buddha Semuanya boleh masuk Iya betul Ayo Indonesia Hiduplah Dengan toleransi Antara umat beragama Aduh penggoda Itu di belakang Itu mamak Jangan Jualan Boleh Apa dia? Baik Oke Satu satu Bola No, thank you Akan Meraja Daul Ya Ya Hebat Ibu Hebat Ibu Lanjut Makam Raja Daud Sebentar lagi kita masuk Mohon maaf Makam Raja Daud ini Seratus prosent tradisi Tidak mungkin jadi asal Kenapa? Ada Alkitab Di dalam Alkitab disibut Di mana Raja Daud dikubur Di kota Daud Kota Daud bukan disini Ini Bukit Sion Kota Daud ada disini Lebih jauh Seratus prosent bukan disini Lebih dibawah Yes Nah Kalau disibut Alkitab Raja Daud Dikubur di kota Daud Kita sudah tahu dimana kota Daud Tapi Makamnya ada disini Bagaimana? Zaman Perang Salib Seribu tahunnya Kota Daud Termasuk dalam tembok Orang Yahudi Tidak boleh masuk Jadi Mereka cari tempat lain Mana bisa Berdoa Dibat Dimana? Mereka pilih tempat lain Jadi tradisi Disini Sekarang Israel Sudah punya kota Daud Tapi Dimana di kota Daud Raja Daud dikubur Tidak ada yang tahu Belum ditemukan Karena Belum ditemukan di kota Daud Tidak ada yang tahu dimana Dan ini Sudah seribu tahun Menjadi tradisi Menjadi Makam Raja Daud Orang Yahudi Sampai sekarang Datang kesini Tapi memang Ada Beberapa Rabi Yang bikin Lagenda Orang Islam Jadi disini Semua agama Boleh Masuk ya Bapak Ibu Ayo Indonesia 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 Hidup lah saling toleransi Sekarang Tempatnya itu Sinagoga Buat orang Yahudi Artinya Dua Satu Artinya Tiga Satu Cewek dan cowok Perempuan dan laki-laki Harus Pisah Nanti kita lihat Ada pintu untuk cewek Ada pintu untuk cowok Yang kedua Laki-laki saja Hanya laki-laki Harus pakai topik Terbalik dari gereja Gereja kita harus buka topik Kalau disini harus pakai topik Kalau anda tidak punya topik Tidak apa-apa Disitu ada topik Yahudi yang namanya kita Gratis Langsung Baru Saat ke luar Yang ketiga Hari ini hari apa Hari Sabat Artinya apa Ibadah Kamera harus dimatikan Bye-bye Tidak boleh Foto-foto Rabiawi Disitu Mantap Tidak boleh Tidak boleh Jadi saat kita masuk Tolong jangan foto Rabi-Rabiawi akan marah Buat mereka Tidak boleh Siap Siap Dengar Bapak Ibu ya Tidak boleh ada kamera Yalah Bu Gep lah Jadi itulah kenapa Bapak Ibu Bapak Ibu